Akibat virus corona, dunia menyaksikan lockdown yang belum pernah ada sebelumnya. Untuk berapa lama lockdown ini bisa diperpanjang? Meskipun konsensus sosial dan politik mendukung lockdown untuk menghindari penyebaran virus corona, dalam beberapa kasus, frustrasi publik mengambil alih ini menibulkan protes di Amerika Serikat dan negara-negara lain karena kebutuhan mendesak untuk membuka kembali ekonomi. Sekiranya lockdown ini dicabut, orang masih perlu mematuhi langkah-langkah social distancing sampai sebuah vaksin dikembangkan. Tetapi sayangnya, ini nggak mungkin untuk 6-12 bulan lagi. Selama waktu itu, bayangkan jika kita mulai menggunakan transportasi umum yang padat, berbelanja di pusat perbelanjaan yang ramai, makan di restoran favorit kita, menghadiri acara-acara publik dan pergi ke bioskop di mana kita akan dipaksa untuk duduk bersebelahan. Bukankah ini menempatkan kita pada risiko tertular virus? Apakah ini berarti bahwa jika negara-negara mulai melonggarkan pembatasan lockdown yang diberlakukan, akankah ada gelombang kedua pandemi ini? Nah, sejarah akan terulang kembali. Pada 1918, ada tiga gelombang pandemi influenza. Gelombang kedua menewaskan lebih dari 50 juta orang dan jauh lebih dahsyat daripada yang pertama. Pandemi flu juga telah mengalami beberapa wabah, termasuk influenza H1N1, yang dimulai pada April 2009 dan memiliki wabah kedua pada musim gugur tahun yang sama. Selama sepekan terakhir, banyak negara telah mempertimbangkan rencana untuk mulai melonggarkan pembatasan virus corona. Namun, Centers for Disease Control percaya bahwa ada risiko dalam melonggarkan pembatasan terlalu cepat karena wabah lain virus dapat merebak musim dingin mendatang. Dan bagian yang menakutkan adalah bahwa gelombang kedua bisa lebih berbahaya daripada yang pertama karena akan terjadi selama musim flu. Di banyak negara, flu biasa terjadi selama musim dingin, musim gugur, dan musim hujan karena umumnya basah dan dingin. Ini adalah waktu di mana rumah sakit umumnya paling sibuk dan dirancang untuk menghadapi lonjakan musiman. Namun, jika gelombang kedua virus corona merebak, itu dapat mengganggu sistem dan menambah tekanan pada sistem perawatan kesehatan. Flu biasa terjadi pada kelompok berisiko tinggi yang terkena COVID-19. Ini termasuk orang di atas usia 65 tahun dan mereka yang memiliki masalah pernafasan. Baik flu dan COVID-19 mempengaruhi sistem pernafasan dan menyebabkan demam. Tetapi, tidak banyak yang diketahui tentang bagaimana kedua penyakit dapat dibedakan. Akan ada kasus di mana orang yang menderita flu tetapi mungkin percaya bahwa mereka memiliki COVID-19 dan akibatnya menyanyiakan sejumlah besar alat tes yang sangat dibutuhkan. China diduga mengendalikan wabah di provinsi Hubei setelah melaporkan hampir nol kasus baru dan transmisi selama beberapa minggu terakhir. Mereka adalah orang-orang pertama yang mencabut larangan pembatasan yang diberlakukan. Sementara, seluruh dunia mengawasi apakah mereka dapat menghindari wabah kedua. Namun, mereka baru-baru ini melaporkan peningkatan kasus COVID-19 di kota Harbin yang terletak di timur laut China sekitar 2.000 km dari Wuhan sehingga mengakibatkan lockdown baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi negara lain tentang kapan dan bagaimana cara melonggarkan pembatasan untuk menghindari gelombang kedua. Profesional kesehatan percaya, pencegahan dan kehati-hatian selalu merupakan pendekatan terbaik. Meskipun gelombang kedua dan puncak akibat dalam fase pandemi secara teknis berbeda dari yang pertama, ancamannya sama dan itu adalah penyakitnya kembali secara efektif. Wabah gelombang besar telah dipelajari secara mendalam dan pencegahan setiap gelombang infeksi berikutnya sangat penting dalam studi pemodelan epidemiologis dan persiapan pandemi. Studi-studi ini telah mempertimbangkan segala sesuatu mulai dari perilaku sosial dan kebijakan kesehatan hingga vaksinasi dan peningkatan kekebalan komunitas yang juga dikenal sebagai kekebalan kelompok. Ancaman yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 saat ini hanya bisa menurun ketika populasi membangun kekebalan yang lebih kuat dan menjadi kurang sensitif terhadap penyakit atau ketika vaksin yang layak tersedia untuk umum yang keduanya bisa memakan waktu lama. Melonggarkan pembatasan tanpa mempertahankan jarak sosial dan pengujian kualitas akan meningkatkan risiko orang dengan kekebalan rendah terpapar orang terinfeksi serta mereka yang mungkin merupakan pembawa tanpa gejala. Karenanya penting bahwa untuk mengangkat lockdown masal, pengujian perlu dilakukan. Tindakan karantina dan pengobatan yang efisien harus disediakan untuk mereka yang dites positif. Agar bisnis dapat buka kembali, karyawan harus menjalani tes medis rutin. Pemerintah perlu mengatur pertemuan sosial di tempat-tempat umum dan memindai gejala orang secara teratur. Dan tentu saja, individu harus terus mengikuti pedoman sosial distancing dan langkah-langkah pencegahan lainnya. Mematuhi praktik-praktik ini adalah cara terbaik menahan wabah sekarang dan semoga menghambat gelombang kedua. Meskipun pemerintah mulai mencabut pembatasan yang diberlakukan, kita masih perlu berhati-hati dan beralih ke kehidupan setelah lockdown satu langkah pada satu waktu. Virus corona terus menyebar dengan cepat di seluruh dunia. Banyak negara melakukan lockdown dan karena COVID-19 telah mengambil ahli tahun 2020, kita mencoba yang terbaik untuk melawannya dengan tetap di rumah. Sejak lockdown dimulai, meskipun barang yang diperlukan dan persediaan medis tersedia, orang-orang menimbun makanan menjadi panik bayeng. Orang-orang cenderung menimbun produk makanan dan biasanya membeli lebih dari yang sebenarnya mereka butuhkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apa yang bisa terjadi dengan skenario panik saat membeli makanan dan bahan makanan? Apa yang bisa terjadi pada persediaan makanan kita? Karena banyak negara di dunia dikarantina, masalah distribusi makanan telah muncul dalam beberapa minggu dan dapat meningkat selama beberapa bulan berikutnya karena transportasi barang sangat sulit. Bisakah ini mengarah pada krisis makanan? Tidak. Jika kita berupaya menuju distribusi yang tepat, kita nggak akan mengalami krisis pangan. Ada beberapa praktik tertentu yang perlu kita ikuti untuk menghindari hal yang serupa. 1. Mendukung produksi domestik Setelah lockdown meredah, kita harus melakukan upaya untuk mendukung produksi dalam negeri dengan membeli buah-buahan dan sayuran lokal dan membantu pekerja musiman dan petani memulihkan pendapatan mereka. 2. Jangan beli karena panik. Belanja bijak. Beberapa pembeli menimbun barang yang tak perlu, meninggalkan rak kosong untuk orang lain yang membutuhkan, dan membuat panik. Belilah yang dibutuhkan saja, dan belilah secukupnya untuk digunakan, bukan untuk disimpan. 3. Beli sayuran yang memiliki daya simpan lama. Beli bawang, wortel, dan kentang yang memiliki daya simpan lama, dan dapat bertahan lebih dari 2 minggu. Simpan dalam freezer, dan nikmati dalam kuali panci, seperti semur dan sup. 4. Jadilah cerdas. Makan secara cerdas. Beli biji-bijian, kacang, dan kacang-kacangan. Simpan dengan baik dan konsumsi dengan cara yang berbeda. Gak apa-apa jika sayuran dan buah-buahan gak tersedia. Makan kacang-kacangan. Ini berumur simpan yang panjang. 5. Tanam sendiri. Jari-jari kamu suka menanam. Gunakan dengan baik kalau gitu. Tanam makanan kamu sendiri di halaman belakang, atau kebun kamu di rumah. Kamu bisa menanam mentimun, tomat, lada, seledri, dan banyak sayuran hijau. 6. Dan terakhir, jangan buang-buang makanan. Setiap porsi dihitung. Setiap makanan itu penting. Hanya masak sebanyak yang kamu bisa makan. Jangan membuang makanan apapun. Tetap positif dan optimis selama masa krisis. Dapat menjadi tantangan. Tetapi ingat, bahkan ketika hidup tampak suram, ada hal-hal yang masih kita miliki dan harus kita syukuri. Akhirnya, tetap aman, bijak, penyayang, baik hati, dan kita akan berjuang bersama. Beberapa bulan terakhir, segalanya perubah drastis. Wabah virus corona menciptakan gelombang ketakutan dan diberitakan di seluruh dunia. Pernah nggak kamu bertanya, pelajaran penting apa yang telah kita pelajari? Nah, karena hidup berusaha beradaptasi dengan kenormalan baru, kami akan memberitahumu 10 pelajaran hidup yang kami pelajari dari wabah COVID-19. Kenapa nggak? Segala sesuatu dalam hidup ada poin untuk direnungkan. 1. Penyakit nggak kenal batas Jenis kulamin Ras Bahasa Atau Wajah Mari hadapi kenyataan. Kamu bisa menjadi siapapun di urutan peringkat tertinggi atau orang kebanyakan. Penyakit nggak akan ngerti ini. Ini dapat mempengaruhi siapapun, siapa saja, dan hampir di mana saja. Kita dibuatnya menjadi lebih rendah hati dan empatik satu sama lain, berperilaku sederhana. Kita diajari bahwa kita semua sama-sama terpapar virus ini dan kita harus saling menghormati pada saat-saat seperti ini dan menghormati kehidupan di atas semua perbedaan yang diciptakan oleh manusia. 2. Boleh saja menukar kebebasanmu untuk kebaikan umat manusia yang lebih besar. Sederhana, jika kamu keluar, pakai masker, pertahankan jarak sosial, dan lakukan tindakan pencegahan yang diperlukan. Kita seharusnya nggak keluar dan menimbulkan masalah. Baiknya tinggal di rumah. Ya, kita paham. Bersosialisasi merupakan kunci siapa kita manusia. Tetapi, pandemi ini telah memaksa kita melakukan perubahan mendadak dan drastis terhadap gaya hidup kita. Dan ini akan menjadi kenormalan baru kita untuk sementara waktu. Jadi, tukar sedikit kebebasanmu untuk kebaikan yang lebih besar. 3. Cuci tanganmu Virus atau bukan lebih baik aman daripada menyesal. Apa paling penting diajarkan penyakit ini untuk kita? Agar higienis dan tetap bersih. Ya, kita terima bersih begitu saja dan nggak pernah benar-benar memikirkan beberapa kali kita biasa mencuci tangan dalam sehari. Apa yang kita sentuh atau bagaimana menjaga kebersihan diri kita? Virus atau nggak? Mari jadikan ini rutinitas biasa. Mari pastikan, kita tetap bersih dan sehat menghindari kemungkinan jatuh sakit. 4. Bekerja dari rumah harus menjadi pilihan bagi banyak orang. Kenormalan baru ini mungkin hanya menjadi praktek standar. Setidaknya untuk beberapa kariman bahkan setelah situasi COVID-19 terkendali. Banyak tenaga kerja di seluruh dunia telah pindah ke model kerja dari rumah untuk menjaga agar layanan dan alur kerja mereka nggak terganggu. Para ahli mengatakan beberapa perusahaan cenderung pindah ke kerja di rumah secara permanen. Jika ini opsinya, ambil, ikuti, dan ini pastinya akan ada sedikit kerumunan orang yang berpergian keluar. Semakin sedikit, semakin baik. 5. Jangan pernah menganggap remeh penyakit apapun. Jangan. Penyakit jangan dianggap remeh. Pasien harus segera berkonsultasi dengan dokter jika merasakan suatu gejala. Jika kamu merasa nggak sehat, kamu harus mendatangi fasilitas perawatan kesehatan sesegera mungkin dan dengan melakukannya, kamu akan menjaga diri sendiri dan anggota keluargamu juga. 6. Menghargai dokter dan staff medis. Mereka berpakaian putih itu seperti dewa dan pahlawan kita. Pertempuran pandemi ini dipimpin oleh pasukan dokter, perawat, paramedis, dan peneliti. Mereka berperang di berbagai bidang dan yang paling tidak bisa kita lakukan untuk mereka adalah menghormati mereka dan bekerjasama. Kita sering menganggap biasa staff medis dan pengasuh kita. Inilah saat yang berterima kasih kepada mereka atas waktu, kesabaran, dan dedikasi mereka. 7. Yang paling cerdas bertahan hidup. Sementara kebanyakan kita menghadapi lockdown saat ini, hidup mengajari kita cara menangani banyak masalah seperti kurangnya hal-hal penting dan belajar mengelola pekerjaan rumah tangga dan banyak lagi. Ya, kebanyakan kita perlu tahu cara memasak. Dan ini adalah saat-saat terbaik yang dilakukan semua orang untuk belajar dan dengan melakukannya, menyelamatkan diri. Manfaatkan sepenuhnya dengan sedikit yang kamu miliki. Kelangsungan hidup yang paling cerdas adalah kenormalan baru. 8. Pentingnya berbicara dengan teman dan keluargamu. Manusia selalu terjebak dengan rutinitasnya. Kesana kemari, berusaha jadi sukses atau malas baliknya. Saat lockdown di rumah, kita terhubung dengan keluarga kita lagi. Meski begitu, kita sudah terikat dengan teman-teman kita melalui panggilan video dan meluangkan waktu untuk berbicara dengan mereka. Ya, tunda dululah hargai orang yang kita kasihi sesekali. 9. Belajar menghargai alam. Lockdown membuat kita memperhatikan betapa jerlihnya langit, betapa segarnya udara saat tidak tercemar, betapa indahnya alam. Bila tidak diusik atau dikotori, bumi juga butuh liburan dan virus corona pastinya membantunya pulih. Mari terus melakukannya dan pastikan kita menjaga keseimbangan lingkungan dan mencintai planet kita. 10. Belajar mencintai diri sendiri Introspeksi diri Ya, kita semua telah hidup jauh melampaui apa yang kita pikir. Kita nggak akan mampu melampaui waktu. Virus ini telah menyadarkan kita bahwa sebagian besar yang kita pikir penting tidak terlalu penting. Kita tidak terlalu perlu. Tempat-tempat yang berisik dan orang-orang di sekitar kita sepanjang waktu untuk kegairahan atau percaya akan bahagia. Kita bisa menghentikan waktu sedikit saja dan mengenal diri kita sedikit lebih baik dan tidak selalu terburu-buru berpacu dengan waktu dan lupakan diri kita sendiri. Pada akhirnya, mari berharap untuk hari esok yang positif dan lebih baik dan bersyukur atas sedikit sukacita yang membuat kita tetap hidup dan aktif, tetap aman, tetap sehat. selamat menikmati. selamat menikmati.